Nah jadi sebetulnya ada beberapa teman-teman yang menanyakan kenapa sih ketika kaktusnya bermula terus tiba-tiba kuncuk bunganya itu layu sebelum dia makan Nah jadi dulu itu waktu pas awal-awal pelihara kaktus saya juga mengalami hal yang sama ya jadi ketika mereka sudah kuncuk belum sebesar ini ya kira-kira sejari inilah ya sejari kelingking begini jadi mereka itu tiba-tiba menghitam menghitam lalu copot Nah setelah saya amati ya ternyata kaktus ini sama juga seperti Wijaya Kusuma ya jadi kalau Wijaya Kusuma itu ketika dia kuncuk tapi dikasih air ya ketika saya siram itu besoknya itu pasti dia akan copot si kuncuk bunganya itu Nah ternyata hal ini juga berlaku pada bunga kaktus jadi sebaiknya ketika mereka sedang kuncuk ya misalnya ini contohnya Nah ini kan juga keluar kuncuk yang baru ya ini baru beberapa senti ya kecil sekali ya jadi ketika sudah terdeteksi nih misalnya nih seperti ini kita sudah melihat Oh sudah ada bakal bunganya nih Nah sebaiknya penyeramannya itu dihentikan dan ini enggak lama kok ini biasanya sekitar dua mingguan ya kalau yang ini kan dalam kondisi yang sudah mau mekar ya ini mungkin beberapa hari lagi dia mekar ya itu jadi kalau saran saya ketika dia sudah mekar ya bunganya sudah mekar kan kalau yang ini kan dia mekarnya ini cuman satu malam ya cuman satu malam terus keesokan harinya dia akan layu ya karena memang untuk jenis yang ini jenis yang koboi ini memang hanya mekar satu malam saja Nah baru setelah itu boleh disiram kembali dan siramnya pun enggak perlu banyak-banyak ya karena kaktus kan sebetulnya dia bisa menyimpan air dan malah kalau kebanyakan itu mereka malah menjadi busuk akarnya itu jadi setelah dikasih bunganya ini mekar bisa kembali disiram selama seminggu satu kali ini kan bentuknya seperti ini ya jadi ada yang mengatakan kaktus koboi ini dengan kaktus obor karena bentuknya memang mirip sekali dengan obor dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati